Intro Saudara selamat tahun baru buat saudara Hari yang baik untuk berkumpul dengan keluarga dan orang yang dikasih saudara ya Semoga berdoa kita semua menikmati masa-masa tahun baru ini Itu tahun 2021 Saya mau berbagi hari ini mengenai yang saya dapatkan dari Tuhan Mengenai tahun ini gitu saudara Apa yang Tuhan sedang mau kerjakan bagi kita Tuhan bilang begini bahwa Tuhan akan membuka jalan Bagi saudara dan bagi saya di tahun ini Dan saya bacakan di Yesaya 43.19 berkata seperti ini saudara Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya Ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara Saya gak tau apa yang kita alami selama 2020 ini saudara Tapi Tuhan mau membuka jalan baru bagi kita Di padang gurun gitu ada jalan baru Bahkan di padang belantara itu tempat yang kering gitu ya Tempat yang tidak ditempati itu ada sungai-sungai Ada mungkin mata air gitu Ini janji yang luar biasa dari Tuhan bahwasannya Tuhan itu mengasih saudara dan saya Dia selalu membuka jalan bagi kita Dan terlebih di tahun ini tantangannya Banyak yang bilang gak pasti Gitu saudara ya Ekonomi, politik Dan lainnya gak pasti Tapi Tuhan akan buka jalan bagi saudara dan saya Tapi pertanyaannya gini Jalan yang bentuknya gimana? Jalanku apa jalan Tuhan gitu ya saudara ya Kadang-kadang kita kan maunya kita minta Tuhan buka jalan harus seperti ini kayaknya Ini harus begini, harus begini Ya boleh-boleh saja kadang-kadang Tuhan itu pas gitu apa yang kita mau Sejalan dengan apa yang Tuhan mau gitu ya Tapi kadang-kadang gak seperti itu Jadi kita harus belajar juga bahwa tahun ini Tuhan pasti buka jalan bagi saudara dan saya Tapi jalannya itu harus jalan yang daripada Tuhan gitu saudara Coba saya bacakan firman Tuhan di Esai 55-8 berkata seperti ini Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu kata Tuhan Dan jalanmu bukanlah jalanku demikianlah firman Tuhan Kadang-kadang kita memaksakan gitu saudara ya Jadi walaupun firman Tuhan hari-hari ini hari di tahun ini tentang dia akan buka jalan bagi kita Mari kita melihat jalannya Tuhan Melihat apa yang Tuhan mau Dan bagaimana tahunya Pak gitu ya Pastor bagaimana tahunya Ya kita harus minta sama Tuhan berdoa Mencari tahu jalan Tuhan yang mana Tapi yang pasti dia buka jalan Dan Tuhan itu adalah Kita tahu kita baru rayakan minggu lalu Natalan saudara ya itu tanda Tuhan Yesus datang Mati bagi kita gitu ya Dia adalah pengharapan buat segalanya Dan Alkitab berkata di kitab Yohanes 1 ayat 14 Bahwa Yohanes 1-1 kan bilang begini bahwa Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah Firman itu adalah Allah Dan N14-nya berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak Perhatikan nih penuh kasih karunia dan kebenaran Jadi jalan Tuhan itu karena dia Bapak yang baik Dia pasti berikan kasih karunianya kepada kita Tapi kasih karunia yang sesuai dengan kebenarannya Jadi jalan yang kita lihat Dia membuka jalan baru Dia membuka jalan Jalan yang lebar bagi kita Tahun ini saudara Kita harus tahu itu Kasih karunianya Untuk memberkati kita Tapi itu sesuai dengan kebenaran firman Saya yakin tahun ini Tuhan akan melepaskan kita Paling tidak Dari tiga hal ini saudara ya Tuhan akan melepaskan kita Dari masalah Our troubles Permasalahan kita Saya bacakan firman Tuhan Janji Tuhan itu saudara ya Ada di Masmur 50 ayat 15 Perkata seperti ini Berserulah kepada aku pada waktu kesesakan Aku akan meluputkan engkau Dan engkau akan memuliakan aku Kata Tuhan Jadi kesesakan yang kita alami Tuhan pasti lepaskan kita Dengan berseru kepada Tuhan Dan dia akan memberikan Kasih karunian kepada saudara Berseru kepada Tuhan Jangan berseru kepada orang lain Tuhan bisa pakai orang lain memang Tapi yang kita Kepada siapa kita berseru adalah Kepada Tuhan Jangan kepada orang lain Ayat satu lagi berkata seperti ini Di Masmur 91 Yang Masmur yang ngetop selama pandemi ini Sering diucapkan Sering didoakan Saya juga sering mengucapkan Doakan Bahkan ada yang hafal saudara ya Satu sampai enam belas Di hafal banget saudara Saya bacakan dan empat belas Perkata begini Sungguh hatinya melekat Kepada aku Kata Tuhan Maka aku akan meluputkannya Aku akan memintengnya Serta mengenal Sebab ia mengenal Namaku Karena kita dekat sama Tuhan Kita mau selalu berseru Berseru Satu orang yang katanya Gumbungnya terbakar Gumbungnya terbakar Dia pikir kamu bikin Akhirnya istrinya meninggalkan dia Akhirnya istrinya meninggalkan dia Ada ceritanya saudara ya Tapi ketika orang ditanya Ketika John Wesley ditanya Gitu ya Ini pendiri metodis saudara ya Kerakan kekudusan dulu Dia tanya Tentang istrinya Dia bilang begini Aduh Itu karena istriku Aku bisa begini Katanya Bisa melayani Karena gara-gara istriku tuh Aku sering berdoa Kadang kita dalam kesesakan Jawabannya mungkin Gak langsung Masalah kita selesai Gak langsung Doa kita itu dijawab Tapi justru ketika kita Melewati kesesakan itu Tuhan mau membawa kita Dekat kepadanya Haleluya Tapi apapun itu saya percaya Kesesakan yang kita akan lewati Tahun-tahun ke depan ini Khususnya 2021 Tuhan pasti akan memberi jalan keluar Ada jalan baru Ada jalan keluar Yang kedua Dalam pencobaan kita saudara ya Dalam hal-hal yang kita alami gitu ya Sebagai orang percaya Kita orang percaya itu Banyak sekali tantangan kita Di pekerjaan Di bisnis usaha Kita harus stick kepada firman Tuhan Bertekat kepada Berkeputusan Memandang pada firman Tuhan Tapi mungkin Banyak Banyak hal-hal yang Yang kita ditantang gitu ya Untuk mengabaikan Atau melanggar firman Tuhan Supaya berhasil dan segalanya Karena dunia Inilah dunia yang sudah jatuh Kedalam dosa gitu Sistemnya ada saudara ya Tapi saya mau baca Satu Johannes 3 ayat 13 Berkata begini Janganlah kamu heran Saudara-saudara Apabila dunia membenci kamu Dunia dan sistemnya itu Seperti membenci Tuhan Yesus Waktu itu Membenci kita juga saudara ya Cara dunia gitu ya Bukan cara firman Tuhan Tapi saya yakin percaya Tantangan itu juga Membentuk kita juga Saudara ya Saya baca juga di Kitab Yakubus 1 Ayat 2 Berkata begini Sampai 4 Saudara-saudara ku Anggaplah sebagai suatu Kebahagiaan Apabila kamu jatuh Kedalam berbagai-bagai Pencobaan Haleluya Anggaplah suatu Kebahagiaan Sudah berbahagia Saudara menderita Sebagai orang percaya Tapi firman Tuhan Berkata seperti itu Sebab kamu tahu Bahwa ujian terhadap imanmu Itu menghasilkan Apa? Ketekunan Dan biarkanlah Ketekunan itu Memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi Sempurna dan utuh Dan tak kekurangan Suatu apapun Jadi tantangan kita Dalam pencobaan kita Karena kita jadi Orang percaya 2021 ini Tetap pegang firman Tuhan Saudara Tetap pegang firman Tuhan Kenapa? Karena itulah yang Nanti menjaga kita Untuk kita akhirnya Dibuat sempurna Dan tidak kekurangan Suatu apapun Minta sama Tuhan Tuhan pasti cari Kasih Jalan keluar Bahkan 1 Ketus 10.13 Bahas katanya Cobaan-cobaan itu Tidak pernah dibiarkan Tuhan melebih dari Kekuatan kita Tuhan pasti cari Kasih jalan keluar Haleluya Dan yang ketiga Tuhan pasti akan Melepaskan kita Dari Dosa kita Dalam kesalahan-kesalahan kita Tuhan pasti melepaskan kita Kadang-kadang kita Udah 2020 ini Kita mungkin banyak Lakukan salah Saudara Masuk 2021 Tuhan mau begini Engkau datang sama aku Aku udah Ampuni dosamu Move on Maju ke depan Ya Kesalahan kita itu Sudah lewat Mungkin banyak kerugiannya Tapi yuk Bangkit lagi Datang sama Tuhan Karena Tuhan sudah Mengampuni dosa kita Ketika dia datang Mempertobat tentunya Kepada Tuhan Saudara ya Saya bacakan di Mas Pur 32 Raja Daud berkata begini Dari Daud Nyanyian pengajaran Berbahagialah orang Yang diampuni pelanggarannya Yang dosanya Ditutupi Haleluya Dalam perjamuan kudus Selalu saya mengajak Begini Kalau Tuhan sudah Mengampuni Saudara dan saya Kita juga harus Bisa mengampuni Diri sendiri Tujuannya apa Supaya kita Memulai baru lagi Kita memulai Yang baru lagi Bersama dengan Tuhan Biarlah 2021 Kita mulai kembali Hal yang baru Yang sudah bagus Kita bangun lagi Kita teruskan Tapi ketika kita Sudah salah Kita mulai lagi Suatu yang baru Kita serahkan hidup kita 2021 ini kepada Tuhan Dan kita mau meninggalkan 2020 ini Saudara Yuk Kita datang Lebih kepada Tuhan Ingat saudara Seminggu lalu Kita ngerayakan Natal Kenapa Tuhan Yesus datang Tuhan Yesus datang itu Mau mendamaikan manusia Pada manusia Pada Tuhan Di 2 Korintus 5 Dikatakan Paulus berkata bahwa Manusia itu didamaikan Dunia didamaikan Dengan Allah Lewat Yesus Kristus Dan pelayanan Kami inilah pelayanan Pendamaian Jadi Tuhan itu mau Manusia itu didamaikan Kepada dirinya Dan kalaupun kita Melayani orang lain Itu supaya orang lain itu Kembali datang kepada Tuhan Didamaikan Sehingga dia dekat Sama Tuhan Karena itu yang Tuhan mau Jadi apapun jalan Nanti yang Tuhan berikan Saya pasti Tuhan buka jalan Tapi apapun jalannya Di dalam itu semua Biarlah kita semakin mendekat Kepada Tuhan Sudara Jangan Terlalu merekarkal Kemana ini Kemana ini Serahkan kepada Tuhan Tapi lebih Fokus kepada Bagaimana hubungan kita Dengan Tuhan Biarlah 2021 Kita percaya Bahwa Tuhan Pasti buka jalan Dalam segala Kesesakan kita Dalam segala Cobaan kita Sebagai orang percaya Dalam bahkan dosa-dosa Kesalahan yang kita lakukan Tuhan buka jalan Tapi di atas itu semua Biarlah hidup kita Kita bawa Semakin dekat Semakin intim Dengan Tuhan Karena itulah yang Tuhan mau Saya kutip lagi Kemarin Sharing saya Dalam Natal Sudara Bahwa C.S. Lewis pernah berkata Seperti ini Bahwa Tuhan tidak ingin Sesuatu dari kita Dia hanya ingin kita Tuhan itu Tidak mau sesuatu dari kita Dia hanya ingin kita Dia mau hubungan yang Intim dengan Sudara dan saya Yuk Meninggalkan 2020 Ini masuk 2021 Kita percaya Kepada Tuhan Bahwa dia buka jalan Tapi kita Mendekatkan diri Kepada Tuhan Sudara Haleluya Kalau ada Sudara permintaan Doa Atau pertanyaan Boleh tinggalkan pesan Di komen section Di bawah Tapi Ingat selalu Sudara bahwa Tuhan itu baik Dan kasih setianya Untuk selama-lamanya Sekali lagi Selamat tahun baru 2021 Tuhan Bersyukkan Haleluya Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton